Aku juga ingat Cis, kan kita satu mobil ya? Iya Jadi bapaknya bilang, mas dibawah itu banyak sekali tengkorak Tengkorak apa mas? Gua pikir kan binatang atau apa gitu Tengkorak manusia, kepala manusia disana banyak Selamat datang di rumah Ricis Sebelum teman-teman masuk ke rumah Ricis Ayo bantu klik tombol subscribe bagi yang belum Kita hitung sampai 5 ya 5, 4, 3, 2, 1 Yuk masuk yuk Tapi sebelumnya Assalamualaikum dulu ya Ayo, 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 ayo Aku langsung merinding Merindingnya pas dia bongkar kuburan itu loh Gimana kan ya? Iya, iya Aku sih pernah denger juga di daerah-daerah masih ada yang kayak gitu ya Ada yang, kamu gak salah Ada yang motong jarinya Mayannya, karena orang itu buat ilmu kebal Kalau gak salah Aku pernah denger juga Dan emang cara ngambilnya emang pas orang-orang gak liat dia Emang harus digali gitu Aduh kenapa harus cerita horor sih malam ini Males banget deh Kan artinya sudah gak ada padahal Iya, tapi gak ini kita sharing aja Kita perjalanan kemarin kan Untuk di tempatnya kan susah cerita Kalau udah di rumah ini kan enaknya Tapi aku gak suka bacaan kayak bapak itu Aku gak suka Itu buat trauma Bikin takut sendiri Maksudnya Oke, kita berbanyak zikir Berbanyak doa Tapi orang yang biasanya yang aku pernah denger cerita ya Orang yang kayak ngambil tali itu Harusnya gak diceritain Harusnya Ini gak tau tujuannya apa Iya makanya Dan gitu deh bangga banget ceritainnya Terus nih waktu dia nawarin Mbak, mau gak saya bukain mata batin Kira-kira jawab enggak Ya langsung saya bisa, saya bisa Langsung seketika Saya haberingnya tolong Dia bilang Pak ah enggak Nanti gak bisa nutupin Jadi gue bisa ngeliat semua Aduh jangan Iya terus dia bilang Mbak Mbak juga bisa Saya kasih liat makhluk-makhluk Yang gak pernah orang-orang liat sebelumnya Bentuknya apa pak Ya banyak Ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kecil Ada yang cantik Ada yang ini Enggak pak Makasih pak Aku langsung merinding Abis itu setelah dicerita itu Semua diem baru lah Truck itu dateng Jadi aku gak tau itu emang udah jalan Allah Apa gimana Apa emang udah ketentuannya Apa emang gimana Aku gak tau Itu semua terjadi Begitu aja Jadi begitulah kisahku Selanjutnya kita denger Kisah dari Fazo Fazo Sama dia sama gue Tapi mistisnya di tempat lain apa Subscribe nih guys Part kedua Jadi kita kan pulang dari Jimber itu ya Perjalanan kan kita pake mobil ya Nah Gue duduk di belakang Sama Mas Diki Biasa kalo gue di jalan Kalo gue di mobil Bawanya langsung tidur Betul Oke Abis itu gue langsung tidur Tidur Tapi gue rasa Gue bangun gitu kan Gue bangun tapi Kenapa gue gak bisa gerak gitu ya Gue panggil mas Diki gak bisa Gitu kan Kenapa gue gak bisa Aduh gue kayak ketindihan gitu kan Berrrr Gue teriak Terus itu gue udah tenang kan Gue baca doa Gue minum Udah jalan Tenang lagi Gue bilang Gue gak mau tidur lagi Gue bilang Biasanya udah trauma kan Udah takut tidur Entah kenapa Gue tiba-tiba tidur lagi guys Tidur lagi Lu gak baca doa kali Udah baca doa Cis Itu parah Berat banget Itu dua kali lebih berat Gue bilang Ah Tadinya gue cuekin Ini mah gue reperpan Yaudah gue biarin aja deh Gue reperpan Bayang ditindes-tindes Kayak biasa Capek-capek kayak biasa Gue tenang Gue atur nafas Tambah digencet lagi gue Nah kalo menurut kalian Ketindian itu Sebenernya Kalo dari segi medis Itu gimana Atau dari segi mistis Itu gimana Karena itu dua pandangan Yang berbeda Tuh Iya Kalau menurut aku Salah satu-satunya Ketindian itu kan Selipa resist kan Itu karena Satu kecapean Yang lu bilang tadi Kedua Salah Posisi tidur Sejadi Karena posisi tidur Kalo lu Kalo kayak gini Si gravitasi bawah Itu narik ke bawah Jadi si dada itu Ngap Dan si darah ada di otak Guys Temen-temen Dan itu Tidak mengalir ke badan Jadi yang bangun itu Duluan adalah otak Bukan badan Jadi ketika kita Ngerasa bangun Tapi badan kita Ngerak Itu sebenernya Proses untuk Menyalurkan Darah ke Perpindahannya Seperti itu Oke itu untuk Medisnya Terus hubungan dengan itu Sama hal tambahan Yang seperti Bayangan kita Tentang mimpi buruk Itu gimana Dari gerakan itu Kalo menurut aku sih Itu karena suges Jadi karena Seharian kita capek Terus mungkin Sebelumnya kita percaya Rep-repan ya karena Mereka Karena setan Yaudah Jadi selama Rep-repan Ketindian kita selalu mikir Oh itu karena mereka Itu karena mereka Gitu loh Bener-bener gak Kalo kondisi kayak gitu Kita sebenernya sadar Kita pengen keluar dari kondisi itu Bener kan Tapi waktu itu yang lu lihat Gue Di injek-injek sama Ya pernah Makhluk halus itu Dan gue Rep-repan Rep-repan Gitu kan Yang di hotel dimana Itu yang serem banget Itu Dan itu Soalnya aku ngalamin sendiri Dan sosok itu Kayak Gimana ya Sosoknya bener-bener Nyata gitu Joget-joget di atas Badannya deri Eh Udah pernah disampaikan Di vlog sebelumnya Coba kalian nonton Kalo ini cari Dan Gue tiga kali loh Itu loh Gue tiga kali Yang terakhir Itu dia kayak Ngedatangin gitu loh Hitam gelap Gue mau buka mata Yang ketiga Gue biarin aja deh Gue biarin deh Gue lawan nih Gue mau lawan nih Gue bilang Mana lu Ampe gue kata-katain Dalam mimpi Eh tiba-tiba dia datang Hitam gelap Gede banget gitu Bener-bener Tapi itu yang tadi gue jelasin Itu kan ilmu Ini ya Ilmiah ya Teori-teorinya Teori ilmiah Yang dipelajari oleh manusia Tapi Untuk Kita-kita sendiri Atau Pengalaman-pengalaman Yang ditulis Sama Agamawan Apa maksudnya Yang lebih ngerti Alih agama Di dulu Itu ada penjelasannya Tentang itu juga Apa tuh? Ya tentang Kalau makhluk itu emang Selain Kita bisa ngerasainnya Ya emang Mereka ada Gitu Emang berdampingan Ya makanya Sebenarnya Tergantung pemikiran Dan kepercayaan aja sih Dan yang penting Kita gak pernah ganggu Kita gak ganggu mereka Ya udah Kita gak musik mereka Ya udah Kita juga sekarang Kita udah gak pernah Hanya kotoran air chest lagi Kita gak seri-seri mereka lagi Ya bener Nah ini ngomongin yang Fazo juga Ceritain di hotel waktu itu Nah hotel yang kemarin Kita di hotel mana sih Yang Ian bilang Serem itu Nolong Bukan Surabaya Ya bener ya Itu sebenarnya juga ada kejadian Jadi Ada sofa Itu ruangan Hotelnya kan ada sofa lagi kan Sofa lagi Terus kita Ada tempat tidur Dari Tidur di sebelah ujung Terus aku tidur di ujung Ada Fazo di tengah Terus Aku lihat ke arah Sofa itu Dari lagi tidur gitu Tidur Pas aku balik badan Dari ada di sebelahnya Fazo Mati Dan Aku kayak Eh gak deh Kayaknya Gak usah balik badan deh Gak usah balik badan Dalam artian Udah Ntar Kalau gue balik badan Muncul yang ada Yang di sofa itu Siapa Siapa Jadi penting gak usah Kesel banget Kenapa saya harus dicerima itu Sama Kalian pernah gak sih Ngerasa Ada dua orang Yang sama Di satu tempat Atau mungkin nih Sekarang Kamu ketemu si A Kamu jalan semester Ketemu si A lagi Dan itu kondisi Emang kayak Ngarah Tidur dan Kalau aku bilang sih Aku terbangun ya Terus pas ngeliat Dari ngapain sih Tidur di sofa Kan bisa tidur ini Apa Sempit apa Apa gimana Aku balik badan Sebelah aja siapa Tidur halu kali bang Ya gak tau lagi Karena emang kemarin kita Pusuh capek banget sih Parah Secapek itu Pokoknya capek banget Sampai Aku aja gak sengaja Ada yang mau minta foto Aku gak sengaja Gue cuekin Gak sengaja loh ya Karena secapek itu Karena gimana ya Capek banget Jadi moodnya juga lagi up and down kan Jadi wajar sih Kalau kataku lagi capek Tapi kita mikirnya kemana-mana Apalagi sampai ke hal-hal Begitu Ngomongin di hotel Mungkin kalian ada yang Notice ya Di video kita yang Knockat Knockat Bukan knockat Yang Buka kado Bukan Yang tutup matanya Oh iya itu di hotel Hotel yang buka kado sama Iya hotel yang Kenapa Pas kita bikin di kamar kamu tuh Di menit satu Lebih dua Yes pintunya kebuka sendiri Yang ada suara itu kan Enggak Suaranya enggak Pintunya geser Yang geser Sama Sementara semua team purchase di bawah Ini kan aku syuting nih sama Will Dun nih Aku sama Will Dun di depan nih posisinya Semua team purchase di depan sini dong Elah diri semua Blah-blah-blah disini Itu pintu Pintu yang mau Pintu samping kita Pintu geser Yang arah kamar Nah itu kan posisinya dia Lantannya kan lurus Logikanya Kalau pintunya Lantannya lurus Dia enggak akan mungkin jaga dong Karena kan dia lurus Enggak ada gravitas yang ngedulung Iya Nah bener-bener ini Di menit satu Teman-teman nonton lagi Jadi itu pintu Kegeser pelang-pelang Dan kita enggak ada yang Enggak Pas syuting enggak enggak Editor aja enggak 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 aku Aku enggaknya yang Waktu partnya si diri Ada suara Pas lagi syuting Suara apa tuh Kayak suara barang jatuh Dari dalam Tapi ya itu yang Pintu geser tuh aku lihat Teman-teman lihat juga enggak Itu banyak sih yang nanti Di kolom komentar Tapi aku gak berbodo amat aja Kalau enggak ini Cek aja Kita kesana kemari It's okay ya Flating ada uangnya It's okay ya Flating ada uangnya Atau pengen lihat Video lengkapnya ya Tonton aja video lengkapnya Tapi sebenernya sih banyak kejadian Cuma kita kayak Gak deh Gak mau apa sih Karena kita perjalanan kita Dari kota-kota masih panjang Iya betul Gak deh Jangan Kita aja berusaha Mood kita biar enak terus ya Kalau ada kayak gitu-gitu Kan kita kepikiran Betul banget Apalagi kan teman-teman Kita kayak misalnya Gue cerita Fazo Atau Derry Kan ntar mereka jadi Kepikiran Mending Ditambah kita ini pendatang Kan ke kota-kota itu Kita bukan orang sana Jadi mungkin Kondisi Welcome Cerita atau cerita-cerita Tentang kota itu Kita kan juga gak tau Nah menurut kalian gimana Dari beberapa kisah kita ini Ada gak yang pernah kalian alami Atau Yang kita alami Kira-kira itu Sebenernya apa yang terjadi Boleh sharing banget Di bawah Adalah kayak Sebenernya banyak sih Kisah-kisah begitu Emang bener sih Kalau kita ke tempat baru Jadi bener kayak say hello aja gitu Tempat baru Kita juga Emang bener yang Dimanapun deh Kita harus jaga sikap Jaga ucapan Kebersihan Iya Karena itu Untuk mereka itu Kita kan Kira-kira gak sadar ya Tamu lah Mereka gak suka Dan jangan macem-macem juga Kalau di tempat orang Tapi Aris ini Yang paling sering Yang paling sering melihat Sosok yang mirip gue ya Iya kenapa ya Aku waktu itu juga Mirip Dari ya kan Jadi Gatau ya Mereka kayak Alhamdulillahnya Yang aku sering ditampilin Ke Yang aku Mungkin Halu aku Atau apa itu Emang berbentuk Bener gitu Ada temen aku Cerita Selalu ditampilinnya Yang hancur Tapi denger-dengar Ketika kita membicarakan mereka Mereka ada di sini Gimana kita closing aja Ini part kedua nih Kalau gak di subscribe Kita closing aja yuk Gue makin gak enak nih Badannya Udah sampai jumpa di vlog selanjutnya Kalian kalau punya Kisah mistis juga boleh sharing Di kolom komentar Di kota mana Mungkin di kota yang sama Boleh sharing Semoga di next mid and grade Kita gak pernah ngerasain Yang aneh-aneh lagi Mohon doanya Karena next kita masih ada Ke Palembang Medan, Pekanbaru Dan kota-kota lainnya Apalagi nanti Kalau ada ATKM tayang nih ATKM tayang Kita kemana-mana Makin-makin udah tuh Nonton deh Mulai tanggal 5 Maret di bioskop Aku tau kapan kau mati Karena perjalanan kita Luar biasa Perkota itu luar biasa Dan juga nanti Di 1 Maret Kita akan ada Album KFC Yang akan launching Di seluruh store KFC Di Indonesia Betul Support Tim Richies Untuk lebih dekat dengan kalian Dengan cara Ambil paket Tim Richies Di seluruh store KFC Thank you guys Kalau yang udah Dipotohin dong TK kita Biar kita repost Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan takut Karena manusia Derajatnya jauh lebih tinggi Daripada mereka Assalamualaikum Ya Ahri Assalamualaikum Waalaikum Salam Assalamualaikum Ya Ahri